Bupati Muarajambi, siap kelarangan! Bertempat di Gedung Serbaguna Komplek Kantor Bupati Muarajambi, Penjabat Bupati Muarajambi Bahyuni Delianca didampingi Sekretaris Daerah Budi Hartono, menghadiri pelantikan ketua dan pengurus pimpinan cabang pemuda Pancasila Muarajambi, serta memperingati ulang tahun PP ke-64 dan Sumpah Pemuda ke-95. Pada kegiatan pelantikan ini turut hadir Ketua MPWP Provinsi Jambi, Forkopimda, Asisten 1, serta para Kepala OPD Muarajambi. Ketua PP Muarajambi Aidi Hatta resmi dilantik kembali karena terpilih kembali menjadi ketua yang baru, beserta pelantikan jajaran pengurus Jajaran Majelis Pimpinan Cabang PP Muarajambi, masa vakti 2023-2027. Saya ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Muarajambi telah dilantik oleh Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Muarajambi. Mudah-mudahan di prode kedua ini saya mimpin Pemuda Pancasila Muarajambi bisa membawa organisasi masyarakat ini lebih maju, lebih mantap, dan bisa menyebar di seluruh pelosok Kabupaten Muarajambi. Selain itu, Penjabat Bupati Muarajambi Bahyuni Delianca menyampaikan, pesan kepada Ketua MPW Provinsi Jambi bahwa Pemuda Pancasila harus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka membangun daerah kedepannya. Adanya kolaborasi kegiatan yang positif untuk masyarakat. Ini perhatikan Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Muarajambi terpilih kembali saudara khai di atas pesan Ketua Provinsi Om Ardi bahwa Pemuda Pancasila harus bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka membangun daerah ini. Sehingga nanti ke depan adanya kolaborasi dan kegiatan yang positif untuk masyarakat. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.